S.C.P. Selamat siang pemirsa yang selalu setia menunggu Ncan. Breaking News kali ini datang dengan keunikan yang gak kalah uniknya dari Breaking News sebelumnya lho. Penasaran? Ayo, saksikan Breaking News Ncan. Silingkapnya. Terima kasih. James Stoops merupakan bocah tiga tahun yang diangkat menjadi wali kota di sebelah utara negara bagian Minnesota. Amerika Selikat. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Ya pemirsa. Udah ya. Gak enak lagunya. Ncanya lagi serak. Ncan berikan berita selengkapnya ya. Nih pemirsa. James Stoops ini dipilih menjadi wali kota berdasarkan undian yang dilakukan festival makanan tahunan milik Test of Dorset. James ini menggantikan sang kakak yang telah memimpin kota ini sebelumnya. Pada festival tersebut bocah tiga tahun ini menggunakan pakaian rapi seperti pria dewasa dan menjaga perilakunya dengan baik. Lucunya sang kakak yang berusia enam tahun inilah yang memberikan nasihat tersebut. James dan kakaknya juga mempunyai mimpi yang mulia. Yang ini menggalang dana bagi rumah amal Ronald McDonald House dan Salvation Army. Wah sungguh terpuji ya. Terpujinya engkau James. Ya niat hebat banget ya. Niat dari adik kakak ini. Menggunakan dana yang ada untuk membantu sesama. Sungguh inspirasi kan pemirsa? Nah harus kayak begitu dong. Dilakukan mulai dari kecil. Bayangkan aja anak-anak kecil di usia muda. Bisa begitu apalagi yang dewasa ya. Ah Nencan juga tidak mau kalah ah. Nencan mau beramal dulu. Sudah dulu ah Nencan mau amal lah. Ke Masjid Nurussalam yang ada di Cimai. Jangan lupa seksikan Breaking News berikutnya ya. Sampai jumpa.